TNI Angkatan Laut TNI Angkatan Laut berencana untuk tetap mengevakuasi bangkai kapal selam KRI Nanggala-402 beserta jenazah 53 awak yang tenggelam di perairan utara Bali pada Rabu 24 April 2021 lalu. Namun sepertinya mereka mengalami kesulitan dalam proses pengangkatan. Seperti biasa guys, belum lanjut ke pembahasan, jangan lupa terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola tanah air. Hasrena Kasal, Laksamana Muda, TNI Muhammad Ali mengatakan timnya masih merembuk metode apa yang bakal digunakan untuk mengangkat bagian tubuh kapal selam tersebut. Pasalnya kapal karam di bagian laut dalam. Ali pun mengungkapkan ada sejumlah metode yang bisa dilakukan jika mengingat posisi kapal berada di kedalaman 838 meter di bawah permukaan laut. Pasalnya kata dia, kedalaman akan mempengaruhi tingkat kesulitan ketika pengangkatan bagian kapal selam. Metode pengangkatan ini bermacam-macam tergantung dari kedalaman posisi kapal, di kedalaman berapa. Ia juga sangat mempengaruhi tingkat kesulitan dari pengangkatan kapal tersebut. Kata Ali, saat melakukan konferensi first di Mabes AL, selasa 27 April kemarin, berkaca dari insiden tenggelamnya kapal Pulse milik Rusia di Laut Barents, pada 2000 lalu, Ali menyebut pengangkatan kapal tak pernah mudah. Bahkan negara sekelas Rusia juga mampu membuat kapal selam sendiri, pun tetap meminta bantuan negara lain. Lebih lanjut, Ali merinci metode pengangkatan yang mungkin bisa diterapkan untuk KRI Nenggala 402. Pengangkatan kata dia, bisa dengan menusuk, mengait, hingga mengangkat bagian kapal secara perlahan. Bahkan lanjut Ali, untuk KRI Nenggala 402, ini bisa pula menggunakan metode pembursan, yaitu dengan cara memasukkan selang-selang ke dalam kapal KRI dan menghubungkan dengan tangki. Pemberat pokok Namun, begitu Ali mengungkapkan, semua metode tersebut tetap wajib memperhatikan kondisi dan tekanan di bawah air. Faktor tersebut menurutnya turut mempengaruhi metode pengangkatan timnya. Kalau sudah hancur, agak sulit mungkin untuk mengangkatnya. Mungkin mengangkatnya seperti kurs itu, dia dirusak tapi bisa mengangkatnya sebagian besar, kata Ali. Rencana ini sendiri masih didiskusikan dengan berbagai pihak, karena kedalaman KRI Nenggala 402 sangat dalam, jauh lebih dalam dari kejadian kapal kurs yang tenggelam di kedalaman 188 meter. So guys, menurut dari fakta di atas, bagaimana komentar kalian? Terima kasih telah menonton!